Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal mengenai limit kiri dan juga kanan Baiklah langsung saja kita ke soalnya Soalnya yang pertama adalah tentukan ada atau tidaknya limit pada fungsi berikut ini Jika ada tentukan nilainya Limit X menuju 1 dari kiri Jika ada tanda negatif itu artinya limit dari kiri Jika GX sama dengan disini min 8X tambah 3 untuk X lebih kecil sama dengan 1 Lalu minus 5 untuk X lebih besar dari 1 Maka disini kita bisa lihat kita punya ketentuan Jika limit X menuju C, FX itu ada Jika dia limit X menuju C dari kiri FX itu sama dengan limit X menuju C dari kanan dari si FX-nya Jadi jika nilainya sama maka hasil nilai limit tersebutlah nilai dari si limit X menuju C dari FX-nya Baiklah langsung saja kita selesaikan Soalnya disini kita akan tijau pertama adalah limit X menuju 1 dari kiri dari si GX-nya Maka GX-nya itu adalah min 8X tambah 3 Karena ini adalah untuk X lebih kecil sama dengan 1 Sehingga limit X menuju 1 dari kiri dari min 8X tambah 3 Itu akan sama dengan caranya kita substitusikan saja nilai satunya ke dalam variable X Maka min 8 kali 1 tambah 3 sama dengan negatif 5 lah dia hasilnya Baik selanjutnya kita lihat untuk limit kanan Limit X menuju 1 dari kanan GX sama dengan artinya X lebih besar 1 Maka disini GX-nya itu adalah minus 5 Maka limit X menuju 1 dari kanan dari minus 5 Kita ketahui sifat limit yaitu limit X menuju C dari konstanta itu hasilnya adalah konstanta Maka disini hasilnya negatif 5 Jadi dapat kita simpulkan bahwa limit X menuju 1 dari GX-nya itu ada nilainya Yaitu berapakah nilainya? Nilainya itu karena kita lihat limit kiri dan kanan itu sama-sama negatif 5 Maka dari sini kita peroleh bahwa limit X menuju 1 dari GX itu adalah sama dengan negatif 5 lah hasilnya Baiklah selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2 Soal nomor 2 tentukan ada atau tidaknya limit pada fungsi berikut ini Jika ada tentukan nilainya Sama seperti tadi Pertama kita akan tinjau dulu limit kiri dan limit kanannya Limit kiri yang pertama kita tinjau Yaitu disini HX-nya ya Limit dari si HX berarti kita lihat Yang pertama kita lihat limit kirinya Disini adalah limit dari X menuju 1 dari kiri dari si HX Itu berarti sama dengan kita lihat Ini adalah HX-nya itu berarti untuk limit kiri X tambah 3 Maka limit X menuju 1 dari kiri dari X tambah 3 Kita substitusikan nilai X-nya itu adalah 1 Maka 1 tambah 3 sama dengan 4 Selanjutnya kita tinjau untuk limit kanan Limit X menuju 1 dari kanan HX sama dengan Limit X menuju 1 dari kanan Yaitu min X tambah 3 Maka akan sama dengan Kita substitusikan 1 ke dalam variable X menjadi min 1 tambah 3 Sama dengan 2 Sehingga dari sini dapat kita simpulkan Bahwa karena disini limit kiri dan limit kanannya tidak memiliki nilai yang sama Maka limit X menuju 1 dari HX tidak adalah nilainya Baiklah sampai bertemu di perbahasan soal-soal berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya